Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jadi, penting lainnya Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini sama hanya dalam berani mengambil resiko bagi setiap wira usaha Apalagi wira usaha yang baru Kemudian yang kedua adalah kita perlu mengetahui cara-cara mengalihkan meminimalisir resiko Terutama adalah resiko buruk yang tidak ingin kita tanggung Kemudian yang ketiga adalah kita perlu belajar mempertimbangkan kemampuan menanggung resiko-resiko yang menimpa diri kita Dan tetap bergerak maju meraih cita-cita yang kita impikan Artinya adalah jika kita menanggung kerugian atau bangkrut Kita harus hadapi dengan tegar, bukan malah putus asa Bayar semua hutang dan tunaikan semua kewajiban dengan cara mencicil Atau minta keringan tertentu bagi yang kita hutangi Setelah semuanya teratasi, maka jika ada kesempatan lagi untuk berbisnis Cobalah lagi, jangan mudah menyerah seperti itu Dari pemaparan yang tadi sudah dijelaskan, saya akan menyebutkan sedikit beberapa kesimpulan Dimana kita sudah membicarakan tentang manajemen waktu dan juga berani mengambil resiko Manajemen waktu adalah kita bisa mengatur waktu yang sesuai sehingga efektif dan efisien Selanjutnya untuk berani mengambil resiko, seorang wirausaha harus bisa berani mengambil resiko Agar dia tetap mencari peluang sehingga dia tetap berhasil Terima kasih Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini dan pasang notifikasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax